Bab 1922, setuju atau tidak? Sungguh disayangkan. Xiao Yun melihat pedang leluhur di tangannya dan merasa menyesal. Jika itu adalah pedang leluhur yang lengkap, itu bisa melepaskan kekuatan yang lebih menakutkan. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Bagaimanapun, apakah pedang leluhur itu lengkap atau tidak, itu di luar kendali Xiao Yun. Senjata seperti pedang, yang berada pada tingkat leluhur, sangatlah langka bahkan pedang leluhur yang tidak lengkap sudah cukup untuk diperjuangkan oleh banyak pendekar pedang. Meskipun pedang leluhur ini memiliki sedikit retakan, tampaknya pedang itu lebih rendah dibandingkan dengan menara roh kudus Xiao Yun sedikit mengemir. Secara alami, orang biasa tidak dapat mendeteksinya, tetapi dengan persepsi Xiao Yun, ia dapat sepenuhnya mendeteksi perbedaannya. Xiao Yun menyimpulkan bahwa meskipun pedang leluhur telah lengkap, itu tidak dapat dibandingkan dengan menara roh kudus. Terlebih lagi, menara roh kudus belum pulih sepenuhnya. Jika bisa dipulihkan, pedang leluhur yang lengkap tidak akan ada bandingannya. Ledakan Tiba-tiba terjadi ledakan keras tidak jauh dari situ, dan ruangan itu langsung tenggelam, retakan menyebar dengan cepat ke segala arah. Muhui tiba-tiba menoleh, saat dia melihat ruang tenggelam dan retakan padat muncul di penghalang antara dua alam, ekspresinya langsung berubah. Melihat di mana ruang itu tenggelam, ada sosok yang melonjak. Seseorang benar-benar menemukan titik lemah baru di penghalang antara dua alam. Muhui menatap titik lemah di penghalang antara dua alam dengan waspada. Mampu mendobrak penghalang antara dua alam menunjukkan bahwa orang yang datang ke sini sangatlah kuat. Jika Xiao Yun tidak ada di sini, Muai pasti sudah lama melarikan diri. Ledakan Ada suara keras lainnya, dan penghalang antara dua alam tiba-tiba meledak. Guntur hitam meledak, menyerbu ke segala arah seperti naga atau ular. Tidak baik Ekspresi Muai tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat melepaskan kekuatannya untuk melawan. Ledakan Guntur hitam menghantam Muhui, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit dan distorsi di wajahnya. Guntur hitam ini begitu kuat, seperti dihantam keras oleh gunung besar. Di antara guntur hitam, sesosok muncul. Itu tidak lain adalah Kaisar Muda Leiyu yang berada di dunia penjara tersembunyi. Pada saat ini, wajahnya berkerut dan matanya tertuju pada Xiao Yun. Melihat Kaisar Muda Leiyu, wajah Muhui tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak menyangka Kaisar Muda Leiyu akan menemukan titik lemah antara dua alam dari alam penjara tersembunyi dan mengejarnya. Ini adalah masalah. Muai memandang Kaisar Muda Leiyu, tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Serahkan hartaku. Kalau tidak, Kaisar Muda Leiyu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yun. Kalau tidak, apa? Apakah kamu akan membuatku membayar harganya? Xiao Yun tidak menunggu Kaisar Muda Leiyu selesai berbicara, mengambil kata-katanya, dan kernudian menghilang dari tempatnya. Hilang. Muai terkejut. Bukan karena Xiao Yun menghilang, tapi kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Salah. Bagaimana aura Xiao Yun bisa begitu menakutkan setelah dia menghilang? Bukankah dia berada di level puncak seorang jenderal hebat? Mengapa ada aura Raja Dewa Sejati? Pada saat ini, sebuah bayangan muncul. Muhui memperhatikan keberadaan Xiao Yun, dia saat ini berada di atas Kepala Kaisar Muda Leiyu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Muai hanya bisa melihat samar-samar bayangan yang muncul. Ledakan. Ruang di sekitarnya dihancurkan berkeping-keping oleh Xiao Yun, dan kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah, dan kekuatan Raja Zheng Shen bahkan lebih menakutkan. Kaisar Muda Leiyu terlempar ke tanah. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Muai membeku dan menatap Xiao Yun dengan tatapan kosong. Anda harus tahu bahwa Xiao Yun memiliki kekuatan setingkat Kaisar Muda dan ditambah dengan kekuatan Raja Zheng Shen, dia tidak dapat menghentikan serangan Xiao Yun sama sekali jika dia tidak menggunakan kartu trufnya. Xiao Yun berdiri di sana di langit yang berdebu, memandang ke arah lubang yang dalam di bawah. Kamu benar-benar membuatku marah, dan kamu akan membayar mahal untuk itu Kaisar Muda Leiyu naik dari tanah. Pada saat ini, darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi ada fluktuasi kekuatan yang mengerikan melonjak di matanya, itulah kekuatan tingkat Raja Dewa Agung. Kekuatan Raja Dewa Agung Ekspresi Muai tiba-tiba berubah. Kaisar Muda yang memasuki Istana Artefa Kuno pada dasarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Kekuatan ini secara alami tidak akan membiarkan Kaisar Muda mati di Istana Artefa Kuno. Mereka pasti akan memberi mereka cara yang lebih kuat, dan beberapa bahkan akan menggunakan rahasia teknik suntikan kekuatan tingkat Raja Dewa Agung ke dalam tubuh Kaisar Muda. Meskipun kekuatan setingkat Raja Dewa Agung ini tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, mereka dapat memberi Kaisar Muda kartu truf yang sangat kuat. Inilah alasan mengapa Muai tidak mau memprovokasi Kaisar Muda. Dia tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, dia memiliki kartu truf yang menakutkan, jadi dia harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak memprovokasi Kaisar Muda. Tubuh Kaisar Muda Leiyu meletus dengan fluktuasi kekuatan yang sangat menakutkan setingkat Raja Dewa Agung, dan Guntur Hitam terus berkumpul. Wajah Muai menjadi pucat, dan dia mencoba untuk menjauh, tetapi kekuatan Raja Dewa Agung begitu menakutkan sehingga bahkan jika itu dipinjam oleh Kaisar Muda. Kaisar Muda Leiyu itu sudah cukup untuk menekannya. Tidak dapat bergerak. Muai menyaksikan kekuatan mengerikan yang melonjak dalam diri Kaisar Muda Leiyu menjadi semakin kuat, dan ruang di sekitarnya runtuh satu demi satu, wajah Muai tiba-tiba menjadi semakin jelek. Tiba-tiba, Xiao Yun mengeluarkan sebuah palankes, dan kemudian menyerap sebagian kecil, setara dengan sekitar sepertiga. Saat palankes memasuki tubuh, darah di tubuh Xiao Yun melonjak dengan cepat. Ledakan. Kekuatan yang lebih tirani meledak, bahkan melampaui level Raja Dewa Agung. Meskipun kuantitas kekuatan ini tidak banyak, dari segi kualitas, itu tidak sebanding dengan kekuatan tingkat Raja Dewa Agung. Xiao Yun mundur, dan lapisan ruang meledak. Ekspresi Kaisar Muda Leiyu tiba-tiba berubah, dan dia mengerahkan semua kekuatan setingkat Raja Dewa Agung untuk mati-matian menahan kekuatan tendangan Xiao Yun. Ledakan. Bumi retak satu demi satu, dan Kaisar Muda Leiyu sepertinya jatuh ke dalam jurang. Dia dengan panik mengerahkan kekuatannya, termasuk kekuatannya sendiri di tingkat Raja Dewa Agung, untuk menahan serangan Xiao Yun. Dibutuhkan dua kekuatan tingkat Raja Dewa untuk sepenuhnya menetralisir serangan Xiao Yun. Engah. Kaisar Muda Leiyu memuntahkan seteguk darah, tapi dia masih terluka. Ini membuat frustrasi. Kaisar Muda Leiyu tidak pernah merasa begitu sedih sepanjang hidupnya. Di alam penjara Tibet, bahkan Kaisar Muda lainnya tidak berani memprovokasi dia sesuka hati, karena dia memiliki dasar yang sangat kual. Alarem Yun Tian ini awalnya adalah alam yang rusak, dan selalu diintimidasi bagaimana bisa rekan sekuat itu muncul. Apakah kamu yakin atau tidak? Xiao Yun mundur dengan keras. Pipi Kaisar Muda Leiyu sering bergerak-gerak. Dia secara alami tahu apa kekuatan Xiao Yun sekarang. Itu bukanlah kekuatan Raja Dewa Agung, tetapi kekuatan Raja Dewa yang lebih menakutkan. Xiao Yun sebenarnya memiliki kekuatan Kaisar Ilahi, bukankah itu berarti Xiao Yun mendapat dukungan Kaisar Ilahi di belakangnya? Jika itu adalah Raja Dewa yang agung, Kaisar Muda Leiyu tidak takut sama sekali ada lebih dari satu Raja Dewa Agung di keluarganya, dan Raja Dewa Agung lainnya benar-benar tidak berani memprovokasi dia. Tetapi jika itu adalah Kaisar Adara Derajat Lahi, situasinya akan sangat berbeda. Meskipun keluarganya memiliki pengaruh yang kuat di dunia penjara tersembunyi, jika dia menyinggung Kaisar Ilahi, itu pasti akan membawa banyak masalah baginya. Terlebih lagi, Xiao Yun jauh lebih kuat darinya. Pipi Kaisar Muda Leiyu sering bergerak-gerak, dan matanya dingin, seolah sedang mempertimbangkan apakah akan bertarung sampai mati atau tidak. Mu Hui, yang menonton dari kejauhan, memiliki ekspresi tegang di wajahnya dan bahkan tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Bagaimanapun, latar belakang Kaisar Muda Leiyu terlalu kaya, dengan dua tingkat kekuatan pada tingkat yang hebat Raja Dewa. Bab 1923, tangkap saja mereka bersama-sama. Kalian harus tahu, kalau kekuatan setingkat Raja Dewa Agung bukanlah hal biasa, lah menggunakan teknik rahasia untuk melindungi tubuh Kaisar Muda dan lainnya. Ada hal yang harus dibayar atas penggunaan metode rahasia Raja Dewa Agung untuk melepaskan sebagian dari kekuasaannya, misalnya, kekuasaannya mungkin tidak akan pulih sepenuhnya dalam beberapa dekade. Ini berdampak besar pada Raja Dewa Agung. Jika seseorang mengambil tindakan terhadap Raja Dewa Agung pada saat kritis ini, Raja Dewa Agung bahkan mungkin jatuh secara tidak terduga karena hilangnya sebagian kekuatannya. Oleh karena itu, hanya sedikit Raja Dewa besar yang bersedia menggunakan teknik rahasia untuk memberikan sebagian kekuatan mereka kepada generasi muda guna melindungi tubuh mereka. Belum lagi, dua Raja Dewa Agung memberikan sebagian kekuatan mereka kepada orang yang sama. Dan dilihat dari penampilan Kaisar Muda Leiyu, sepertinya dia masih memiliki kartu truf. Saudaraku, aku yakin. Wajah tegang Kaisar Muda Leiyu tiba-tiba menjadi rileks, dan kemudian dia memaksakan senyuman yang tidak berbahaya, Aku salah. Aku seharusnya tidak merepotkanmu lagi. Ini semua salahku. Aku muda dan energi dan tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak berani maaf, saya tidak akan melakukannya lagi lain kalah tanda kurang lebih. Melihat Kaisar Muda Leiyu tampak seperti ini, Muai tercengang. Lain kali, aku akan menghajarmu sampai mati. Si Aoyun menarik kembali kakinya. Tidak akan ada waktu berikutnya, jangan khawatir, saudaraku, aku tidak akan berani memprovokasimu lagi di masa depan. Kaisar Muda Leiyu berkata dengan cepat. Ini adalah kebenarannya. Karena Si Aoyun adalah satu dari sedikit orang yang Kaisar Muda Leiyu lihat sejak dia begitu tua sehingga dia tidak bisa mengalahkannya. Sebelum Si Aoyun dapat berbicara, Kaisar Muda Leiyu berbalik dan menjauh ke kejauhan. Saudara Si Aoyun. Muai bergegas dan mengganti nama aslinya menjadi Si Aoyun. Faktanya, dia jauh lebih tua dari Si Aoyun, tapi itu tidak menghalangi dia untuk menyebut Si Aoyun sebagai kakak tertuanya. Apakah kamu baik-baik saja? Si Aoyun bertanya pada Muai. Cederanya hanya ringan. Aku akan pulih sebentar lagi, jawab Muaz cepat, lalu berhenti bicara. Apa yang ingin kamu katakan? Setelah Si Aoyun menyadarinya, dia hanya bisa melirik ke arah Muai. Saudara Si Aoyun, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk membunuh orang itu sekarang? Muai bertanya pada Si Aoyun. Kamu tidak bisa membunuhnya Si Aoyun menggelengkan kepalanya. Tidak bisa membunuhnya. Muai memandang Si Aoyun dengan heran. Saat itu, kekuatan Si Aoyun menstabilkan Kaisar Muda Leiyu, dan Kaisar Muda Leiyu terluka. Jika Si Aoyun menambah kekuatan, itu akan cukup untuk membunuh Kaisar Muda Leiyu. Muai mengira Si Aoyun mengkhawatirkan latar belakang Kaisar Muda Leiyu dan takut setelah membunuh Kaisar Muda Leiyu, dia akan dimintai pertanggung jawaban oleh keluarga Kaisar Muda Leiyu. Itu sebabnya Kaisar Muda Leiyu dibebaskan. Si Aoyun juga tidak menjelaskan, karena tidak perlu. Jika dia bisa membunuh Kaisar Muda Leiyu, Si Aoyun pasti sudah lama membunuhnya dan tidak akan membiarkan Kaisar Muda Leiyu pergi sama sekali. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa dibunuh, karena Kaisar Muda Leiyu masih memiliki kekuatan delapan Raja Dewa Agung. Falang di tangan Si Aoyun dapat menghabiskan paling banyak empat kekuatan Raja Dewa Besar Kaisar Muda Leiyu, dan empat sisanya pasti akan menjadi ancaman bagi Si Aoyun. Yang paling penting adalah bahwa tubuh kunonya yang kacau tidak dapat dipertahankan terlalu lama, dan itu sangat merugikan bagi Si Aoyun jika dikonsumsi terus-menerus. Oleh karena itu, Si Aoyun hanya bisa melepaskan Kaisar Muda Leiyu. Kaisar Muda Leiyu juga takut pada Si Aoyun. Dia tidak berani melepaskan kekuatan delapan Raja Ilahi Agung. Bagaimana jika Si Aoyun tidak bisa dibunuh? Anda harus tahu bahwa apa yang dilepaskan Si Aoyun adalah kekuatan Kaisar Ilahi. Jika dia memiliki kartu truf yang lebih kuat, dia pasti akan mati. Tidak ada gunanya bekerja sampai mati demi harta karun. Oleh karena itu, Kaisar Muda Leiyu menyerah. Tidaklah memalukan jika kalah dari seseorang yang lebih kuat darinya. Melihat Si Aoyun tidak mau menjelaskan, Mu Ayi tidak bisa bertanya lagi. Apakah kamu tahu di mana artefak di Istana Artefak Kuno berada? Si Aoyun bertanya pada Mu Aoi. Ketika dia menghancurkan penanam jiwa anyang, dia mengetahui keberadaan senjata jiwa kuno di Istana Artefak Kuno dalam sisa ingatannya, dan tempat di mana senjata itu tersebar adalah tempat senjata jiwa kuno itu berada. Si Aoyun tidak tahu di mana tepatnya tempat kekacauan itu berada, jadi dia bertanya pada Mu Ayi. Saudaraku, apa yang kamu lakukan di negeri kekacauan? Apakah kamu tahu di mana senjata berserakan? Si Aoyun malah bertanya tanpa menjawab. Dia hanya bertanya dengan santai sebelumnya dan tidak menyangka Mu Ayi akan menjawab. Tentu saja saya tahu. Muhul mengangguk. Melihat Si Aoyun tidak mau menjawab, dia tidak melanjutkan bertanya, tapi berkata, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana, saudara. Lalu, Si Aoyun mengikuti. Lao Hanfeng tidak pernah menyangka bahwa dia akan seberuntung itu bertemu Gu Uyu. Jika hanya Gu Uyu, lupakan saja, tapi dia juga akan bertemu Sen Li dan yang lainnya. Apa yang kamu ingin dia lakukan? Gu Uyu memandang Sen Li. Dia adalah keturunan dari keluarga kerajaan berdarah kuno, jadi dia secara alami mengenal Sen Li dari yang lainnya. Sen Li memimpin orang-orang untuk mengepung Lao Hanfeng, jelas berusaha menangkap Lao Hanfeng, yang mengejutkan Gu Uyu. Hong Lian adalah wanitaku. Aku tidak suka ada pria lain di sekitarnya. Pria bernama Si Aoyun itu bersikeras untuk tetap di sisinya. Karena dia menolak untuk patuh dan bersikeras untuk terlibat dengan wanitaku, maka aku akan buat dia menyesal. Sen Li menyipitkan matanya dan berkata, orang ini adalah teman dari anak itu, Si Aoyun. Aku ingin menangkap temannya dan memaksa anak itu Si Aoyun keluar. Begitu. Gu Uyu tiba-tiba mengangguk, idemu bertepatan dengan ideku, dan awalnya aku ingin melakukan hal yang sama. Kalau begitu, ayo kita lakukan bersama-sama. Sen Li menyeringal. Gu Uyu ragu-ragu sejenak, menatap Luo Hanfeng, dan mengangguk pada Sen Li. Bagaimanapun, dia harus berurusan dengan Si Aoyun, jadi akan lebih mudah jika dia membawa Sen Li bersamanya. Lao Hanfeng bergerak dan terbang menuju kejauhan. Mau lari. Sudut mulut Sen Li melengkung, dan dengan lambayan tangannya, sebuah dinding hitam tiba-tiba muncul di kegelapan di depannya. Ledakan. Lao Hanfeng berubah menjadi pedang dan menebas dinding yang diubah olen kegelapan. Pedang itu sangat kuat. Sungguh tidak mudah untuk bisa mengerahkan kekuatan seni bela diri sayangnya, jumlah transformasi Anda terlalu sedikit. Anda baru saja mencapai transformasi ke-7. Jika Anda sudah mencapai transformasi ke-9, saya mungkin tidak bisa berhenti Anda. Sen Li menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian berkata dengan nada menghina di wajahnya, satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah kurangnya kekuatanmu sendiri, ditambah lagi kamu adalah teman dari pria itu Si Aoyun. Saat dia berbicara, Sen Li mencubit udara dengan kelima jarinya. Ledakan. Dinding yang diubah oleh lapisan kegelapan menutupi mereka satu demi satu, dan serangan brando Hanfeng tidak mampu mengguncang dinding tersebut. Segera, tembok itu dengan cepat tertutup, menyegel Lao Hanfeng di dalamnya. Melihat Luo Hanfeng berjuang mati-matian, Sen Li tidak bisa menahan cibiran di wajahnya. Ini adalah kekuatan tubuh. Kuno Kuasi gelap tidak peduli seberapa kuat Luo Hanfeng, dia tidak bisa melepaskan diri dengan mudah. Pria bernama Si Aoyun itu, selain putri Honglian dari keluarga Kerajaan Api Sejati, ada juga seorang wanita di sampingnya. Melihat Luo Hanfeng dengan mudah ditangkap, kata Gu Uyu. Apakah kamu tahu keberadaan wanita itu? Sen Li memandang Gu Uyu dan bertanya. Aku meninggalkan mata rahasia darahku no di mana-mana, dan dia kebetulan menyentuhnya kata Gu Uyu dengan suara yang dalam. Kalau begitu, mari kita tangkap mereka bersama-sama dan gunakan mereka untuk mengancam Si Aoyun ketika saatnya tiba, kata Sen Li dengan mata menyipir.